luar biasa sekali sahabat di perkampungan ini banyak sekali mobil ya Masya Allah mobilnya banyak-banyak sekali sahabat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua dimanapun berada jumpa kembali dengan saya Agus Patria pada kesempatan kali ini sahabat saya akan kembali lagi mengajak sahabat untuk mengeksplor yaitu suasana jalan di perkampungan di Brunei Darussalam dan sebelum itu saya doakan buat sahabat-sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan ada pun yang sakit segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan Oke sahabat pada video kali ini saya akan melewati jalan perkampungan di Brunei Darussalam seperti apa suasana jalan di perkampungan di Brunei ikuti terus dari video saya sahabat Oke sahabat patria pada kesempatan kali ini saya sudah memasuki di perkampungan di Brunei sama halnya di Indonesia banyak pepohonan ini pohon dan mangga-mangga juga sahabat ya seperti ini suasananya di perkampungan Brunei rumah-rumahnya pun luar biasa juga banyak kendaraan mobilnya sahabat rumah-rumahnya pun juga bagus-bagus ya di suasana suasana jalannya ini sangat luar biasa sangat indah cantik bersih sahabat ya untuk suasana jalannya Wow luar biasa sekali kayak gitu tuh satu rumah mobilnya banyak sekali sahabat luar biasa sekali ya nah disini ketua RT disini disebut dengan ketua kampung ya sahabat ya kita coba memasuk ke perkampungan ini seperti apa suasananya sahabat ya Wow luar biasa sekali sahabat di perkampungan ini banyak sekali mobil ya Masya Allah mobilnya banyak sekali sahabat ini dalam satu rumah ini mobilnya ya coba ini keluar lagi sahabat ya Nah jadinya kalau di Brunei itu ketua RT itu istilahnya namanya ketua kampung kayak gitu ya sahabat ya kelihatan sekali ya sahabat rakyat di Brunei ini kayaknya makmur-makmur sekali ya Nah ini meskipun di kampung ini banyak sekali mobil ya ini kan sahabat kelihatan sekali ini rakyatnya sangat makmur sekali ini sama halnya di Indonesia sahabat ya ini karena di perkampungan jadi suasana perkampungannya ini sangat terasa banyak dari pohon-pohon kelapa pohon mangga kayak gitu sahabat tetapi ini makmur sekali ya rakyatnya nih meskipun di perkampungan ini mobil-mobil berjejer sahabat nah ini banyak sekali mobilnya sahabat dan dari suasana kampungnya ini pun juga sangat bersih sekali ya Wow Masya Allah memang negara yang sangat makmur damai bahkan negara kaya ya di Brunei ini kayak gitu tuh ya sahabat ya luar biasa negara yang sangat makmur sekali ya di Brunei ini negara yang sangat-sangat makmur sekali dari kawasan lingkungannya pun juga bersih sekali ya sahabat ya bisa dilihat ini pokok-pokok kelapa ini kalau di Indonesia jadi duit semua ini sahabat ya sampai buah-buahnya pun banyak sekali ini tidak jarang diambil ya Oh kalau di Indonesia ini jadi duit semua ini lihat pokok-pokok perapanya nih sahabat Wow sangat indah sekali ya di sini ya lihat ya ini pohon ini pohon apa ya kalau di Indonesia pohon akasiah ya sahabat ya di sini ini pohon akasiah ini besar-besar sekali sahabat ini tidak guna tidak kepake ya kalau di Brunei ini lihat pohon akasiah besar-besar sekali ya Pak Tia Hai kayak gini nih ini pohon akasiah semua ini kalau di Indonesia ini bisa bikin pintu ini pakai pintu kusen kusen kayak gitu ya bisa dilihat besar-besar sekali sahabat ya pohonnya besar-besar sekali ini pohon akasiah nggak kepake ini di sini oke sahabat dari sini video saya cukup dari sini dulu sahabat ya seperti inilah suasana perkampungan di Brunei Darussalam ya dari sini video saya cukup sekian dulu disambung di video-video saya selanjutnya masih di seputaran saya di Brunei Darussalam sahabat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati